Kalau kita mau membuat channel itu, yang harus kita perhatikan adalah NIS-nya. NIS tau nggak, NIS? Ceruk pasar. Apa? Ceruk pasar. Ceruk pasar. Baginda, sini ceruk pasarnya apa? Perusahaan-perusahaan, kompeting. Perusahaan-perusahaan, ya. Target, toh. Targetnya lah ya. Iya. Topik atau temanya. Jadi kalau udah tentukan ceruk pasarnya, nanti ada temanya. Temanya apa nih? Baginda arsistik, punya topik tentang misalnya, pergiatannya. Servisnya apa aja? Selain itu kita harus punya target. Targetnya siapa? Perusahaan misalnya, biar pada lebih mengenal bagi kita, bisa profit apa aja. Selain itu juga harus ada role-nya. Role-nya apa? Dapat kontrak, dapat job, dapat segala macem. Itu harus ada ke channel value. Kita harus ngasih manfaat ke penonton. Jadi video yang kita buat, kita upload, itu harus ada manfaatnya. Jadi bikin channel itu harus tentukan dulu ceruk pasarnya, bikin temanya, targetnya ada, kemudian goalnya apa. Ini harus ada untuk setiap jenis channel. Mau channel vlog pribadi, mau apa yang sukses biasanya. Kita pikirin hal ini. Ini contoh nisnya. Kita harus petakan dulu, kita mau bikin apa. Mau nyasar penonton yang suka foto, suka kuliner, suka gaming. Contohnya. Jadi saat kita bikin create video, kita akan menentukan targetnya. Mau buat penonton yang kita target fotografi, pengen belajar foto, ada manfaatnya. Kalau nggak dipikirin manfaatnya apa, orang nggak akan tertarik. Isinya, masak. Saya nggak bahas foto, nggak bahas apa, tapi saya bahas masak. Targetnya ibu-ibu, goalnya... Mungkin ada yang mau endorse kalau udah rame. Filownya apa? Segera sharing omong. Masak cumi, peti, cabai hijau. Halo, selamat pagi muda. Kita mau masak apa hari ini? Habis itu baru kita setantukan strateginya. Shooting alat. Ini saya bicara secara global aja ya, tapi nanti isinya bisa dipakai untuk diterapkan untuk channel apa aja. Shooting alat udah pasti ya. Alat kan gampang sekarang shooting, pakai hape juga udah bisa bikin video kan. Editing. Kalau menurut saya di Youtube itu yang penting justru editing. Gambar boleh ngambil apa aja, tapi editing itu perannya sangat penting. Karena di Youtube itu beda dengan TV. Orang nonton TV bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil baca buku malah. Tapi di Youtube urusannya dengan detik. Orang bisa skip, orang bisa close, orang bisa next. Apaan ini? Apaan ini? Itu tantangan untuk bikin channel Youtube. Makanya videonya itu yang kita buat harus bisa meng-engage, meng-hooks orang, menarik perhatian orang, bahkan dari detik pertama. Itu kuncinya di editing. Editing juga harus yang mahal-mahal pakai hape juga bisa sekarang. Selanjutnya ada story. Story itu bukan cerita drama atau cerita apa ya. Tapi setiap video yang kita buat itu harus ada, jalan ceritanya harus ada. Maksudnya, sebelum syuting atau sesudah syuting, bisa aja kita bikin story-nya. Tapi story harus ada. Story itu maksudnya, kita mau ngasih tau apa sih? Kita jalan-jalan sore di taman. Orang ngapain nonton kita jalan-jalan kalau gak ada? Kalau kita gak ciptakan story. Story-nya misalnya, oh disitu ada pengamen yang suaranya bagus. Disitu ada orang jualan, apalah. Nah kita bisa angkat apa, kita buat story-nya. Misalnya, Magenta bikin story-nya mengenai, oh kita ada experience bikin event apa. Kita buatin story-nya, oh kita akan bikin persiapannya, kita eksekusinya, hasilnya, testimoni klien. Nah itu harus dibikin story-nya, sore-core tanya lah. Baru kita buatin videonya. Struktur video, struktur video itu lebih ke yang tadi ya. Platform YouTube itu beda dengan video yang lain. Yang orang nyari ke situ, datang ke YouTube itu orang yang bener-bener butuh informasi. Jadi orang yang datang ke YouTube itu udah niat nonton video. Beda dengan kita buka Facebook. Kita scroll, eh ada video, eh ada status, eh ada story, ada orang nge-share, ada orang berantem misalnya disini. Tapi kalau di YouTube, orang datang ke situ niatnya cuma satu nonton video. Makanya kita berebutan cari perhatian di YouTube. Salah satunya adalah dengan menggunakan struktur video yang bagus. Pertama kita harus nge-hook. Kita harus bisa ngasih informasi yang menarik, yang jelas, yang bisa mancing perhatian orang. Itu sekitar 0 sampai 20 detik. 20 detik pertama itu krusial. Jadi kalau kita bikin, pertama kasih logo muter-muter apa segala-galanya. Orang biasanya udah malis. Malis, nggak sabar. Jadi kita bujuk dulu, eh saya mau bikin ini, mau bikin ini. Nih, orang akan nyimakku. Retensi. Di YouTube itu sekarang yang diutamakan adalah watch time. Bukan viewer, bukan subscriber, tapi adalah watch time. Watch time itu waktu tonton ya. Jadi seberapa orang nyimak, seberapa lama orang nyimak video kita. Itu yang akan bikin video bisa trending, bisa dapet viewer, bisa dapet subscriber banyak. Karena retensi penonton. Jadi YouTube itu bisa ngasih data ke kita. Kita bikin video 5 menit nih. Kapan penonton nyimak? Kapan penonton kabur? Jadi kita bisa tahu. Oh di sini nih penonton nggak suka nih. Di skip disana. Itu datanya bisa kelihatan. Ini orang yang udah di bawah rata-rata udah pada kabur. Jadi hebatnya YouTube itu dia data analitiknya itu sangat keren banget. Padahal gratis. Kita bayar mau nyari data analitik, bayar dong. Mau live analitik Facebook, mau apa. Ini dia, ini kan banyak. Di YouTube harus bisa ngasih tahu orang, kunjung orang. Hai guys. Menurunkan nama saya. Apaan sih? Hai guys. Gue mau bikin ini, begini. Jangan kemana-mana. Kita dari Magintar Artistik. Sekarang kita akan apa. Ikuti, apa. Jadi 20 detik pertama harus yang. Harus mengajak. Nyantolin orang. Baru kita masuk intro. Misalnya masukin logo. Logo bumper. Setelah itu baru call to action. Itu opsional ya. Call to action itu minta subscribe. Minta subscribe juga ada ilmunya sebenarnya. Jadi biasanya yang saya lakukan itu nggak. Jangan lupa subscribe ya. Tapi nggak. Tapi saya bilang. Kalau lu mau channelnya masih. Sampai saju. Saya sarankan untuk subscribe. Jadi kita kasih alasan. Mengapa orang nggak subscribe. Itu lebih menarik. Baru masuk ke konten. Call to action lagi. Misalnya. Karena gini. Di YouTube itu komentar. Like. Itu juga penting. Itu nanti untuk menilai channel kita. Direkomendasikan ke penonton yang lain. Kan kita kalau menonton kan suka. Ada kan sebelahnya. Next video. Itu berdasarkan video yang disarankan itu. Berdasarkan watch time. Berapa lama orang kita nonton. Berapa banyak komennya. Berapa yang like. Di YouTube. Kayaknya video lu bagus nih. Pasaranin ya. Jadi asal traffic YouTube itu ada tiga besar. Asal traffic itu penonton yang datang ke video itu ada tiga yang paling utama. Yang satu dari beranda. Yang satu dari beranda. Kalau kita buka YouTube kan suka ada video-videonya tuh. Ya untuk naring di beranda orang itu juga. Untuk perjuangan. Kemudian. Rekomendasi next video next video atau video yang lain yang nongol itu. Kalau di laptop di kanan. Kalau di HP di bawah. Itu juga. Kita akan bersaing dengan topik yang sama ya. Itu bayar gak sih gak? Apa tergantung traffic masing-masing video itu? Tergantung penilaian YouTube di video kita. Oh jadi bukan kita bayar ke? Gak. Bisa. Kita bisa bayar. Kita bisa pasang. Kita iklankan. Video kita kita iklankan nanti akan nongol paling atas biasanya. Kalau topiknya nyabung. Atau cocok dengan demografi audiensnya. Kalau kita bikin video dengan kualitas yang minimal lah. Kalau YouTube itu video jelek orang masih oke biasanya. Maksudnya masih oke. Tapi kalau audio. Kalau audionya kacak-kacak kan orang gak pasti males. Gambar goyang dikit. Aduk gelap dikit. Tapi kalau namanya audio udah hancur. Biasanya udah langsung gak suka ditonton. Jadi kunci untuk di YouTube. Awalnya adalah di video yang seperti ini. Gambarnya layak tonton. Editingnya bagus. Ada story-nya. Struktur videonya yang sesuai dengan platform. Iya. Orang? Oh iya. Simak tulis. Baru logo. Kalau kalian mau subscribe. Saya akan kasih banyak tips. Bagaimana menemukan dan mengasah skill kalian. Saya jangan lupa pencapa belnya. Call to action. Ajak orang tuh subscribe. Subscriber kan penting di YouTube. Karena untuk sebagai penonton pertama saat kita upload video. Kalau ya. Dapat notification dapat apa. Jadi. Kita ingatkan lah orang untuk subscribe. Ada juga orang gak subscribe. Karena gak tahu caranya. Nah itu kita bisa masukkan. Pencet tombol ini ya kalau mau subscribe. Gimana mau subscribe. Saya gak tahu caranya. Oke saya gak akan coba kasih tahu skill apa aja. Tapi juga mengapa kamu harus punya skill ini. Kira-kira begitu. Kalau yang buka laptop coba ketik. Cara sukses di YouTube. Ini adalah contoh pencarian di YouTube ya. Kata-kata yang disarankan oleh YouTube. Kan suka nongol. Kita mau nyari informasi apa. Kan suka nongol tuh. Kata-kata yang disarankan oleh YouTube.